Sistem ganjil genap menuju jalan Hajat Mustafa diakui PLT Wali Kota Tasikmalaya membuat Yusuf sangat berdampak pada penurunan kasus COVID-19. Sehingga pihaknya memastikan bahwa aturan tersebut akan dilanjutkan hingga 16 Agustus mendatang. Dalam aturan perpanjangan PPKM Level 3 di Kota Tasikmalaya, sejumlah kebijakan masih diterapkan, salah satunya seperti Sistem Ganjil Genap menuju jalan Hajat Mustafa yang sebelumnya sudah diterapkan melalui Tim Gabungan Satgas COVID-19 Kota Tasikmalaya. Pelaksana tugas Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, menuturkan penerapan rekaya selalu lintas Ganjil Genap masih diterapkan hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Pemberlakuan Sistem Ganjil Genap dinilai Yusuf efektif dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Ganjil Genap ini gimana Pak? Diperpandang juga gimana Pak? Ganjil Genap dihajat? Ya, saya sudah melihat bahwa Ganjil Genap ini ternyata positif ya. Dan itu kan hanya hajat Mustafa. Saya koordinasi dengan Pak Pak Flores, dilaksanakan Ganjil. Kayaknya akan diteruskan. Karena saya lihat hajat setelah ada Ganjil Genap mulai ada mengurangi kerumunan. Tidak terlalu rame, padat gitu ya. Partir juga bisa diatur sedemukan lupa. Nah, ini juga memberikan dampak yang baik. Mungkin ke depan kalau disiplin ini terus kita galahkan. Mudah-mudahan kita turun lagi ke level 2. Level 2 kan kita sudah banyak kebebasan. Yusuf menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi, aturan sistem Ganjil Genap sangat berdampak dalam mengurangi mobilitas masyarakat. Kerumunan yang biasa terjadi di pusat perbelanjaan kini mulai berkurang, parkiran kendaraan pun dapat diatur dengan baik dan tidak terlalu padat. Rifki Saebani, Redar TV melaporkan.